Hai Hai guys hari ini aku mau unboxing Poland back jadi ini aku pre-order dari Terimakasih dia itu from UK or German gitu aku nggak tahu dia tapi dia orang Indonesia dia tinggal di sana terus jadi suggestive in the Poland back jadi ini namanya Poland back yang series new aku nggak tahu bacanya new tuh dan aku PO tanpa box karena boxnya mahal 500 ribu dan buat apa karena ini pakai sendiri jadi ya udah aku cuma dapet dust bagnya aja and absolutely with the back ini yang mini series mini jadi ini ada slingback ya ini dia adjustable slingback nya jadi kalau misalnya kurang panjang atau kepanjangan bisa di adjust dia good leather banget dia very good leather banget dan untuk desainer back ini jelas worth it banget very worth it lihat tuh ini bener-bener leger terus terus ini sampai masih diesel jadi dia dalemnya tuh ini aku kasih harusnya sih aku beli ini ya kayak Pak back buat di dalam begnya tuh biar dia masih Hai tentu kalau nggak dikasih dia gini nih karena aku tuh kirimnya belinya itu tanpa box jadi pas nyampe itu dia gagah melewap-melewap gitu makanya buru-buru aku aku kasih biasa adanya pakai bubble wrap ini atau kalau misalnya mau ada yang lain jadi dia isinya cuma kayak gini nih ini very spaces ini space-nya gede banget Terus itu masih ada tag-nya karena aku belum pakai ini jadi dia polen ini bakal kebalik sih kayaknya ini polen nuf nuf gitu terus aku tuh udah dikasih kayak satu paper gitu tulisannya tentang pulin gitu nah ini tuh dia coming with the paper dari kertas yang ada dida spoke eh di apa namanya boxnya tapi kan boxnya karena aku nggak ambil gitu jadi aku dapet ini jadi dia dibungkus gitu terus ini nah ini pun kalau wanginya sih nggak ada ya kayak wangi kain baru aja gitu nggak ada wangi apa-apa kelihatannya kayak kotor gitu tapi dia nggak dia tuh kayak very smooth di bluedro gitu udah di dalamnya gini aja dapet ini sama dapet ini itu lucu banget ini handphone aku mana ya ini ya udah jelas pasti ini udah dompet yang long long walet masuk compact walet jelas masuk terus cardholder jelas masuk kamu isi powerbank aku punya powerbank yang segede gaben ini tuh masuk ini bener-bener gede banget bener-bener gede banget bisa bawa banyak tuh gede banget walaupun ini yang mini ini warnanya cok aduh ini polen yang warnanya cok ini lucu banget gemes nanti bakalan aku isi ini aku isi babel web jadi dia bentuknya biar lucu banget kayak gini jadi dia tuh kalau keisi babel web gitu nanti ya kan bakalan ini kan jadi aku bakal babel web dulu sementara untuk aku bisa beli si puffnya jadi dia tuh bentuknya kayak gini terus dia melengkung ini ada logo polennya sisi sini juga ini ada logo polennya ini gemes banget sih aku beli warna cok cok tuh kayak apa ya nata itu kalau di Hermes kayak nata gitu oh my god I love it nih nah ini aku belum pasang ini cuma aku pasang gini aja jadi keren banget ini pokoknya buat jalan-jalan oke atau mau cuma kayak dibawa kondangan yang gak terlalu formal-formal banget oke atau mau dibawa formal juga oke banget jadi namanya tuh Instagramnya kalian cari aja momze atau terimakaze nah ini aku beli harganya itu kalau di web nilai harganya itu 320 euro terus waktu itu aku beli pas lagi nilai euro itu kayaknya 6.800an itu nah terus sama jastipnya ini aku bayar 6.300.000 6.400.000 kayaknya gak nyampe 6.500.000 ini dan di jastip-jastip yang lain itu tuh harganya udah comes to kayak paling murah itu 6.800an rata-rata sih mereka jual di 7.2 7.600 itu udah kayak wow jadi mereka ngambil jastip tuh kayak sampe 2,5 juta bener-bener kayak branded bag kalau kalian beli jastip kayak Gucci, Prada, Livetong, Diok mereka ngambil jastipnya kadang-kadang sampe 2,5 juta gitu makanya ini kan maksudnya dia gak semahal itu tapi mereka ngambil jastipnya segitu mahalnya kalau kata mereka pas mereka kalau jastip gitu mereka datang kesana itu Pauline ini antri banget antri banget untuk ke store langsungnya dan udah antri setiap orang satu model satu series kayak Nelf Berry mereka tuh banyak gitu itu hanya boleh dua, dua items aja jadi mungkin itu yang ngebikin harga Pauline ini kalau di jastip-jastip tuh mahal karena mungkin mereka harus ngantri lama terus begitu begitu masuk mereka cuma bisa ambil barangnya tuh sedikit jadi makanya pas lagi si terimakaze momze itu dia bisa jastip ini dan very worth it dan ini authentic ya ini udah jelas banget makanya aku langsung kayak ambil oh iya nih dia gemes banget nih jadi kalau yang authentic tuh dia ada tulisan di chainnya ini ada tulisan Pauline nya terus di sininya juga ada tulisan Pauline nya gitu aku belum cek-cek lagi sih ini masih aku self belum aku lepas biar aja deh ini juga di sini ada tulisan Pauline nya kelihatan nggak ada tulisan Pauline nya lucu banget gemes banget gitu jadi menurut aku kalau masih bingung kadang-kadang kalau kita mau beli branded bag itu atau designer bag kadang mau pakai itu kadang-kadang suka kayak aduh sayang gitu nah kalau ini karena nggak terlalu mahal jadi kayak Oh ya udah dia jaman bisa dibawa kemana-mana ke mall apa segala macem jalan-jalan suka banget oke guys semoga kalian suka sama review aku ini tulis komen pertanyaan di komen pertanyaan kalau kalian ada pertanyaan tentang sih Pauline ini aku berniat bakal mau beli series yang lain sih karena ini bagus banget bahannya tuh bagus banget ladernya bagus banget ada beberapa padahal udah baik ada beberapa bukan beberapa aku nonton satu Instagram orang luar negeri gitu dia pokoknya yang ngebahas tentang leather leather designer bag gitu nah dia bilang kalau Pauline ini worth it untuk dia jual segini gitu jadi makanya aku wow the good good repurchase in tahun ini gitu ya oh my god see you guys bye 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 selamat menikmati